Bukan. Saya kebagian, keberapa? Saya kebagian rata. Jadi sedikit. Saya kebalik, istri kalau... Panang. Aksi pasangan suami istri di Pasar Kemis, Kabupaten Tanggrang, sungguh keterlaluan. Dua anaknya yang masih di bawah umur dijadikan alat supaya bisa leluasa mencuri motor. Mereka beraksi di parkiran pengembang perumahan di Pasar Kemis, Kamisian 25 Juni 2020. Aksi mereka terekam CCTV. Dalam rekaman terlihat, sang suami yang menjadi pelaku utama pencurian hanya butuh waktu beberapa detik untuk membawa kabur motor. Sementara istri dan dua anaknya memantau situasi dari atas motor. Tak lama setelah melakukan aksi ini, pelaku dibekuk jajaran Polsek, Pasar Kemis. Kepada petugas, pelaku mengaku sudah dua kali mencuri motor. Mereka terpaksa mencuri karena terlilit utang 50 juta dari salah satu bank. Berdasarkan keterangan kedua tersangka, mereka sudah dua kali melakukan aksi ini. Yang terakhir tanggal 29 Mei itu, dengan mengajak istrinya, kemudian kedua anaknya. Kemudian kejadian pertama hanya dilakukan oleh si suami, tersangka A, beberapa bulan yang lalu, di akhir tahun 2019. Saat kejadian yang pertama, tersangka mendapatkan hasil dari kejahatan, itu satu juta. Motor hasil kejahatan yang mereka ambil, itu dijual tiga juta rupiah. Tersangka mengaku hanya menjadi jogi. Tersangka lainnya lah yang melakukan pengambilan motor menggunakan gucci letter T. Kemudian kejadian kedua, tersangka mengajak istrinya, mengambil motor. Setelah dia berhasil mencuri motor, motor ini dijual kepada seseorang yang masih kami kejar, dikali deres. Dan motor hasil curian itu berhasil dijual tiga juta rupiah. Kemudian digunakan untuk membayar hutang. Dan untuk keperluan sehari-hari. Berdasarkan keterangan para tersangka, motif mereka melakukan pencurian kendaraan bermotor ini adalah karena mereka terlilih banyak hutang. Kini, untuk mempertanggungjawabkan aksinya, pasangan suami istri ini dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman tujuh tahun penjara. Hendra Wibisana melaporkan dari Tanggrang, Banten. Jangan lupa untuk mencuri kekuinan sepanjang. Terima kasih. Jangan lupa untuk mencuri kekuinan seumur.